Halo semuanya, ketemu lagi The Corner Fun di KMP Badminton Hari ini aku akan ngeboxing, dan juga nge-review singkat satu buah paket yang barusan tiba di rumahku pagi ini dan isi paket hari ini adalah satu raket terbaru dari Vellet jadi jujur aja aku gak tau kenapa produsen-produsen raket ini akhir-akhir ini dari bulan lalu sampai bulan ini selalu bikin raket high-end yang mewajibkan KMP Badminton untuk di-review buat kalian semua jadi demi kalian semua, aku rela rogokan kocek yang ya lumayan buat aku ongkosin beli raket dan ku-review buat kalian semua jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan buat kalian yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini seperti biasa, disini sudah ada satu raket yang akan ku-unboxing di video kali ini dan buat kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa kau channel KMP Badminton ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Badminton oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke unboxing time let's go selamat menikmati 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 saya gak tahu performa dari raket ini jadi aku gak tahu gimana raket ini akan jadinya jadi apakah raket ini bakalan bagus ataukah gak worth it buat kalian beli kalian pantengin terus channel KMP Badminton karena di next content seperti biasa di minggu depan kita akan nge-review secara jujur raket woven 888 ini oke, kita akan bahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu oke, untuk harga raket ini akan dibanderol di kisaran 1.700.000 sampai 1.800.000 rupiah kalian sudah dapat 1 buah senar dan juga 1 grip velet oke, buat kalian yang mau beli raket ini aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi kalian bisa langsung klik aja oke, jadi sekedar informasi saja buat kalian yang mau cari perlengkapan badminton atau kalian mau beli raket badminton merek apapun atau brand apapun kalian bisa chat langsung ke salah satu ada satu toko di Palembang yang mau support subscriber KMP Badminton dan mau support KMP Badminton jadi mereka bisa menyediakan raket yang pastinya original dan juga harganya pastinya lebih murah jadi buat kalian yang mau beli raket ataupun mau beli perlengkapan badminton kalian bisa chat adminnya aku akan kasih nomor adminnya di sini kalian bisa langsung chat aja ataupun kalian bisa bilang aja kalian itu subscriber KMP Badminton semoga mereka selalu amanah dan selalu kasih kita diskon yang bagus dan juga pastinya raket yang original oke, jadi di sini aku mau kasih kalian tahu di sini raket ini udah menggunakan high modus graphic dicampur dengan woven graphic jadi ini adalah perpaduan material yang jujur aja membuat raket ini mewah dan juga yang membuat raket ini mahal oke, dan di sini juga aku mau kasih kalian tahu di sini raket ini udah menggunakan material high modus graphic 40 ton atau 40T jadi itulah mengapa raket ini dikategorikan raket high end oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu berat untuk berat raket ini ada varian 3U dan juga ada varian 4U dan di sini aku pilih varian 4U jadi aku sudah belajar dari pengalamanku ketika aku nge-review raket woven 999 yang warna orange ini jadi aku pilih yang 3U dan di sini aku pilih yang 4U semoga aja raket ini memiliki performa yang lebih baik lagi jadi lebih cocok di tanganku untuk aku jadikan raket andalanku selanjutnya oke, dan di sini aku akan coba timbang apakah raket ini secara speknya sama seperti berat raket kosongannya saja oke, kita akan coba timbang oke, untuk berat kosongannya ini di angka 85 gram jadi jujur aja walaupun raket ini varian 4U tapi bisa aku kategorikan dengan berat 85 gram ini bisa aku kategorikan sudah masuk ke raket 3U jadi semoga aja ini bakalan lebih nyaman lagi dibanding triple 9 oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point untuk balance point pada raket ini seperti biasa, ini adalah raket yang posisinya ini raket karakternya raket serang, jadi ini di speknya ini head IV jadi kita akan coba ukur berapakah balance point pada raket ini wow, kayaknya ini tinggi ya jadi ini kosongan aja, ini aku berasa ini agak sedikit tinggi oke, untuk kosongan di angka plus minus 300mm jadi berakalan berasa lebih head IV dan juga wow untuk swingnya, untuk sekilas saja, untuk first impression aku bisa bilang ini berasa head IV dan juga hmm, berasa sekali power yang akan dihasilkan raket ini bakalan gila jadi semoga aja di next content kita akan review raket ini secara jujur moga-moga aja raket ini bisa kurekomendasikan buat kalian yang suka smash oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu soft untuk soft, kalau di spek itu stiff jadi biasanya kalau raket woven memang selalu stiff ya jadi disini aku yang triple 9 juga stiff jadi aku akan keluarin triple 9 nanti kita akan bandingkan bersama-sama dari kedua raket ini apa sih yang berbeda jadi disini untuk yang triple 9 kalau kalian yang belum nonton hasil review jujurku tentang raket ini kalian bisa klik link videonya di kota deskripsi aku kasih disana, kalian bisa nonton setelah nonton videoku kali ini oke, aku tinggalin yang triple 9 nanti kita akan bahas bersama-sama oke, untuk yang varian triple 8 aku akan coba wow wah, ada bunyi ya oh, moga-moga aman ya oke oke, untuk yang triple 8 ini juga sama-sama kaku jadi jujur aja sama-sama kaku dengan triple 9 aku akan coba buat kalian lihat lagi oke ini beneran kaku dan juga untuk yang triple 8 juga softnya kaku jadi buat kalian yang suka raket kaku atau kalian yang tipikal heart eater suka smash kalian bakalan cocok menggunakan raket ini kalau dilihat dari speknya dulu kita belum tahu secara performanya nanti kita akan bahas raket ini di next content oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet untuk jumlah grommet kita akan coba hitung karena aku belum tahu speknya oke untuk raket ini berjumlah 76 mata etik jadi enak bakalan enak dan titik sweet spot pada raket ini bakalan besar oke, dan bentuk frame raket ini juga isometrik besar seperti raket pada umumnya jadi buat kalian yang takut dengan raket frame compact atau frame kecil kalian nggak akan temukan di raket VLW888 ini oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension oke, untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 38 lbs sama seperti raket yang 999 ini jadi sama-sama dapat ditarik sampai 38 lbs jadi ini jujur aja raket yang kuat sekali jadi untuk raket violet aku bisa akui semua raket violet yang tipikal raket high end yang kukategorikan raket high end semuanya kuat jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian mau tarikan kenceng itu aman buat raket violet yang high end oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu acat untuk cat aku bisa bilang wow keren walaupun aku nggak gimana suka raket ini dikarenakan ada goldnya aku lebih suka kalau cenderung kalau kalian suruh aku pilih aku lebih suka yang oven triple 9 tapi yang warna kuning ini juga not bad jadi buat aku pribadi ini sudah mewah perpaduan warna gold hitam, silver, merah wow, ini juga nano-nano ya jadi ini warnanya beneran nano-nano aku bisa bilang kalau sekilas ini mewah dan untuk kualitas cat aku udah akui violet itu selalu memberikan kualitas cat yang sangat bagus untuk raket terbaru mereka jadi jujur aja untuk raket terbarunya selain yang raket lama ya jangan-jangan kalian bahas raket lama di konten kukal ini kalau kalian yang sudah beli raket triple 9 itu juga bagus ini raket violet woven triple 8 semoga aja catnya sama bagusnya dengan triple 9 oke, kita akan masuk ke first impression biar kita langsung bahas raket ini oke, untuk first impression untuk swing wow untuk swing aku bisa bilang ini masih sedikit berasa lebih heavy dibanding yang triple 9 dikarenakan triple 9 aku akan kasih kalian perbandingannya disini oke, untuk triple 9 kalian bisa lihat untuk bagian frame raket ini secara keseluruhan ini dibuat aero frame atau dibuat diamond frame jadi ini hambatan udaranya sedikit lebih lincah dikarenakan raket ini memang bertipikal speed dan untuk yang triple 8 ini ini di bagian bawahnya dibuat aero atau diamond frame ataupun sword frame ataupun V frame dan di bagian atasnya dibuat box jadi raket ini memang typical hybrid atau bisa dibilang combi frame jadi penggabungan antara dua frame yang berbeda yang bawah ini diamond yang di atas ini box jadi violet bertujuan buat raket ini memiliki swing yang bagus tapi powernya enggak apa swing yang bagus tapi powernya enggak lemah jadi ini raket emang ditujukan untuk kalian yang mau cari raket all run tapi powernya masih besar jadi semoga aja raket ini enak dan kita bakalan review di next content oke aku tuh untuk first impression aku bisa bilang kalau untuk swing aku bisa bilang ini berasa sekali heavy nya jadi buat kalian yang suka smash ataupun kalian yang suka dengan permainan keras kalian bakalan cocok menggunakan raket ini oke mungkin sekian videoku kali ini kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like komen dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel Kampi Mabinten ini dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar raket terbaru yang barusan tiba di Indonesia Violet Woven Triple D8 ini jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar aku kan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah duit raket ciao wow selamat menikmati